Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi semutar Timnas Indonesia Di antaranya, pelatih Jepang akui kesulitan lawan Timnas Sintayong dapat solusi penyerang tajam Supporter PSS turun ke lapangan, kejar wasi dan pemain Simak berita selekapnya hanya di Halo Timnas Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengaku menurunkan pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung di Piala Dunia U17 2023 Saat dikalahkan oleh Kasima Antlors U18 Bima mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia tinggal mencari tambahan pemain untuk Piala Dunia Danti Terlebih, usai pertandingan berakhir, Bima langsung mendapatkan pasukan dari Indra Shafri Selaku Dirtek PSSI dan Konsultan Timnas U17 Frank Wormuth Selain itu, Bima juga telah mengirimkan rincian program ke Sintayong untuk mendapatkan pasukan Tim U17 sendiri akan melakukan evaluasi dalam sesi latihan yang rencananya akan digelar di Solo, Jawa Tengah Tim Nas U17 sendiri juga dijadwalkan akan menjalani uji coba melawan tim lokal Tim Nas U17 baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Kasima Antlors U18 Dalam pertandingan uji coba Menariknya, 3 gol Kasima semuanya diciptakan lewat sundulan Hal ini jelas, mengindikasikan duel udara jadi salah satu masalah utama tim Nas Indonesia U17 Menariknya, 3 gol Kasima Antlors semuanya diciptakan lewat sundulan Meski demikian, Indonesia yang menggunakan nama Garuda United U17 sudah mampu memberikan pelawanan dengan tim cupang Kasima Antlors Pelatih Kasima Antlors U18 Mitsuo Ogasawara memberikan prediksi terkad bakal seperti apa Kepra Squad Garuda Asia di Piala Dunia U17 nanti Menasarkan pertandingan semalam, pelatih Kasima Antlors menilai beberapa pemain tim Nas Indonesia U17 memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain lainnya Dan secara keseluruhan memiliki performa yang bagus Dia pun mendekankan bahwa Squad Bima Sakti kedepannya memiliki peluang untuk unjuk gigi Dalam pertemuan dalam turnamen-turnamen internasional U17 Seperti yang kita tahu, Garuda Asia baru saja menelan kekalahan atas klub asal Jepang Meski begitu, pelatih tim Nas Indonesia U17 Bima Sakti menegaskan timnya sudah mengalami peningkatan Ia pun menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi tim agar bisa menampilkan performa yang lebih baik Berkait kena kembak Kasima Antlors, Bima Sakti beralasan bahwa tim pelatih kesulitan untuk menganalisis permainan lawan Lantaran sulit mencari video pertandingan klub raksasa Jepang tersebut Namun memang ia mengakui bahwa timnya lengah di setis Sin Tayong menjadi sorotan publik tanah air karena kesuksesannya membawa skuad Garuda di kancah internasional Namun kesuksesannya bersama skuad Garuda tentu tak diraih dengan mudah Bahkan pria berusia 52 tahun tersebut sebelumnya juga memiliki perjalanan karir yang tidak mulus Ia sempat menjadi publik enemy di negaranya sendiri Korea Selatan Bahkan Sin sempat dilempari bantal hingga telur oleh masyarakat Korea Selatan Setelah gagal membawa Taeguk Warrior selawas ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 silam Sementara di Indonesia sendiri, Coach Sin berhasil menelurkan beberapa perubahan di tubuh skuad Garuda Namun juga pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan ini juga masih kerap menerima kritikan Dengan begitu publik Indonesia rupanya tetap mendukungnya dengan sepenuh hati Menyerang Pursus 39-73 Yandi Sofian berharap bisa masuk ke timnas Indonesia Yandi memang sejauh ini tampil cukup apik di lini depan tim Laskar Pajajaran Dari 5 penampilan, dia sukses menyumbangkan 3 gol Bahkan prestasi tersebut cukup membanggakan karena dia masuk dalam jajaran top skor Liga 1 2023-2024 Meski saat ini banyak dihudi oleh pemain asik Yandi Sofian menjelaskan, dia tidak mindar meski memang umurnya tidak lagi muda Yandi juga bahkan masih menyimpan keinginan untuk menembus timnas Indonesia Di usianya yang sudah menginjak 31 tahun ini Apalagi lini depan jadi masalah skuad Garuda saat menjalani turnamen KMSK DNZ baru saja melawan Royal Knocke dikelar di Dakota Arena DNZ pada Sabtu 5 Agustus malam Dalam laga ini, Marcel tak masuk dalam daftar starting 11 Meski begitu, Marcelino Fadina mendapatkan kesempatan bermain dari sang pelatih Ia bahkan bermain selama 45 menit Tentu ini menjadi sinyal bagus bagi wonderkid timnas Indonesia Karena hal ini menunjukkan bahwa ia terus mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Sementara itu pertandingan semalam sekaligus akan menjadi laga uji coba terakhir oleh KMSK DNZ Dimana sebelumnya Marcelino CS telah melakukan 5 laga uji coba lainnya Dan hasilnya cukup positif KMSK DNZ meraih 4 hasil imbang dan 2 kemenangan Pemain timnas Indonesia, Asnabi Mangkualam baru saja berhasil membantu G6 Dragons Meraih kemenangan pada laga lanjutan K-League 2 2023 Sebenarnya, Asnabi baru diturunkan pada menit ke-84 Namun, baru 1 menit di lapangan, Asnabi sudah membuat striker lawan yakni Jules Lupeta Emosi Jules Lupeta terlihat mengerahkan tatapan tajam kepada Asnabi usai ia dilanggar Namun, Asnabi tak memberikan tanggapan sama sekali dan wasit pun melanjutkan permainan Hanya saja, pelanggaran tersebut sekaligus membuat Asnabi mendapatkan kartu kuning Sebuah aksi ciamat juga ditunjukkan Asnabi pada menit ke-87 Pemain bernomot punggung 14 itu sukses mencuri bola dari lawan Dan melakukan tusukan ke dalam kotak penalti Pujon LC Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan LC Utreh Menariknya, saat interview dengan timnya saat perpanjangan kontrak, Ivar Jenner juga mempengarikan debutnya bersama tim Nas Indonesia Ia lantas menjelaskan bahwa debut bersama skuad Garuda cukup mengesankan Ia lantas menceritakan bahwa laga melawan Argentina cukup berkesan Pasalnya, tim berjuluk La Albi Celeste tersebut datang dengan skuad terbaiknya meski tanpa Lionel Messi Menurutnya, laga itu memberikan banyak pelajaran bagi semua pemain Berbicara tentang LC Utreh, Ivar pun berharap segera mendapatkan kesempatan debut di klub kasta tertinggi Liga Belanda ini Dia akan berusaha keras di latihan agar target ini bisa segera dia dapatkan Dilaporkan dan via tim Nas Vietnam akan ketambahan amunisi baru Kiper naturalisasi dari Ceko, Flip Nguyen Chong An Hanoi LC telah menyiapkan semua prosedur yang diperlukan untuk dikirim ke kementerian lembaga dan juga kantor presiden Dengan ini, pelatih Trozier pun ingin tim Nas Vietnam memiliki dua opsi berkualitas di posisi penjaga gawat Terutama ketika The Golden Star Warriors harus bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Itu artinya keeper, kelahiran Slovakia ini berpotensi tampil saat Vietnam bersuad dengan skuad Garuda di grup D Dengan demikian, tim Nas Indonesia pasukan Sita yang wajib waspada atas Maduver rival bebuyutannya ini PSS Leman dipaksa mengakui keunggulan tim tamu para si Jakarta dengan skor 1-3 Kekalahan ini kemudian membuat pendukung PSS murka dan kecewa dengan apa yang diraih timnya dan langsung merangsak ke lapangan meluatkan kekecewaannya Kronologi kerusuhan ini di tengah lapangan itu terjadi dalam situasi yang tidak kondusif Karena supporter langsung berlarian ke tengah lapangan dan melakukan protes ke para pemain Bahkan ada juga yang protes ke wasit karena menilai sang pengadil berat sebelah Padahal saat ini hingga tahun depan, sepak bola Indonesia tengah dipantau oleh FIFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih.